Hinaklana. Bapak 43. Si Baju Kuning Coh Wileng Putra Sulung Cobengcu. Ilmu Silat Kuncu Kiam Gak Sian Sing memang tidak bernama omong kosong, demikian suara seorang tua lagi bicara. Dengan kekuatan kami belasan orang mengerubutmu malahan beberapa orang kami sampai terluka, dengan demikian akhirnya baru dapat menangkapmu, sungguh kami harus mengaku tidak becus. He he, kami benar-benar sangat kagum padamu. Bila aku harus satu melawan satu padamu terang takkan mampu menang. Tapi kalau dipikir kembali mesti jumlah kami ada 15 orang, namun rombongan kalian bahkan berjumlah 20 orang lebih, kalau dibandingkan tol Hoasan Pei kalian tetap lebih banyak. Jadi malam ini dengan jumlah sedikit kami telah menangkap pihak Hoasan Pei yang berjumlah lebih banyak. Pertarungan ini telah kami menangkan dengan tidak mudah, betul tidak kawan-kawannya, memang kemenangan kita diperoleh tidak mudah, seru beberapa orang berkedok di belakangnya. Maka orang itu melanjutkan lagi, Gak Sian Sing, selamanya kami tiada permusuhan apapun denganmu, kami hanya ingin pinjam liat itu pisya Kiamboh saja. Sesungguhnya Kiamboh itu juga bukan milik Hoasan Pei kalian, dengan segala tipu daya kau pancing anak muda keluarga Lim dari Hoi Piawokiok itu masuk perguruanmu, maksud tujuanmu sebenarnya kurang gemilang, para kawan bulim merasa penasaran juga atas perbuatan itu. Sekarang ingin ku beri nasihat secara baik-baik, lebih baik kau keluarkan Kiamboh itu, Gak Putkun sangat gusar, jawabnya, aku sudah jatuh di tanganmu, hendak bunuh boleh lekas bunuh, apa gunanya mengoceh pak keruan. Bagaimana pribadi orang Siga ini cukup dikenal setiap orang Kango, adalah mudah kau membunuhku, tapi hendak merusak nama baikku, Hektometer, jangan mimpi hahaha. Apa susahnya merusak namamu mendadak salah seorang berkedok itu bergelak tertawa. Istrimu, putrimu dan anak muridmu yang perempuan semuanya cantik-cantik, ayu-ayu. Kami masing-masing dapat membaginya dan mengambilnya sebagai istri muda. Dengan demikian kutanggung nama Gak Sian Sing pasti akan semakin tersohor di buling, kata-kata ini membuat orang-orang berkedok yang lain sama ikut tertawa keras, bahkan suara tertawa mengandung nada kotor dan rendah. Saking marahnya sampai seluruh badan Gak Putkun gemetar. Langkah kotor yang dikatakan orang itu sungguh tak pernah terpikir olehnya. Ia melihat beberapa orang berkedok itu benar-benar mulai menggiring anak muridnya keluar dari kelenteng. Para muridnya sama tertutup, ada yang berjalan sampai di luar kelenteng lantas jatuh terkapar, terang bagian kaki terluka. Gak Sian Sing, terdengar orang tua berkedok tadi bicara pula, tentang asal-usul kami boleh jadikah sudah dapat menduga-duga. Kami bukan kaum kesatria atau pahlawan segala di dunia persilatan, tiada sesuatu yang tidak dapat kami lakukan. Lebih-lebih kawan ini, banyak yang gemar paras cantik, main perempuan adalah acara mereka sehari-hari. Bila mereka sampai mengganggu istri dan putrimu, bagaimanapun kurang baik, sudah, sudahlah, jika kau tetap tidak percaya, silakan menggelendah badan kami saja, coba lihat apakah terdapat pisia kiam buah yang kalian cari atau tidak sahut gelaputkun. Kukira lebih baik kau mengeluarkan sendiri saja kitab itu, kata seorang berkedok yang lain dengan tertawa, bila kami harus menggelendah satu per satu, kalau binimu dan putrimu juga kami geledah, tentu akan kurang sedap dipandang, sekonyong-konyong pengci berkata, Biar ku katakan terus terang kepada kalian, keluarga Lim kami di Hokian pada hakikatnya tidak punya pisia kiam buah apa segala. Percaya atau tidak terserahlah kepada kalian, habis berkata ia terus jemput sebatang tongkat bes yang terjatuh di tanah tadi terus menghantam batok kepala sendiri. Cuma hiatu di bagian kedua lengannya juga tertutup sehingga tangannya tak bertenaga. Meski tongkat itu mengenai juga kepalanya, namun hanya membuat kulitnya lecet dan berdarah dan tidak sampai menghancurkan kepalanya. Maksud tujuan tindakan pengci itu dapat dimengerti oleh semua orang. Pemuda itu sengaja hendak mengorbankan jiwa sendiri untuk menyatakan dengan tegas bahwa pisia kiam buah segala benar-benar tidak berada di tangan orang Hoasan Pei. He he, bocah ini ternyata cukup setia kawan, gurumu ini percuma saja berjuluk kuncu, laki-laki sejati, nyatanya dia tidak punya jiwa seorang laki-laki sejati, jengek orang tadi. Bocah silim, lebih baik kau pindah menjadi murid kami saja, tanggung kau akan memperoleh kepandayan tinggi yang cukup untuk malang melintang di dunia kangong, kentut makmu pengci memaki. Orang silim ini sekali sudah menjadi murid Hoasan Pei masakan sudi mengangkat manusia rendah macamu sebagai guru jawaban bagus teriakni mahoat. Hoasan Pei kita, Hoasan Pei kalian ada apa mendadak salah seorang berkedok itu menyela sambil mengayun goloknya, kontan kepala nilhoat dipenggalnya bulat-bulat, darah segar lantas menyembur keluar. Beberapa orang murid Hoasan Pei sampai menjerit kaget. Sedangkan di dalam benak gak putkun timbul macam-macam pikiran, tapi selalu tidak ingat bagaimana asal-usul kawanan penyatron ini. Jika ditilik dari ucapan orang tua tadi besar kemungkinan mereka adalah tokoh-tokoh kalangan hektu, kaum penjahat, atau pemimpin berbagai perkumpulan atau gerombolan yang biasa berbuat jahat. Holam, soasai dan sucuan pada umumnya cukup diketahuinya dan sekali-kali tiada terdapat jago-jago lihai sebanyak ini. Orang tadi sekali tebas memenggal kepala nilhoat, betapa kejamnya sungguh jarang terlihat. Bahkan sesudah membunuh nilhoat, orang itu tertawa seperti orang gila, ia mendekati Gak Hujin, golok yang berlumuran darah itu diayunkan kian kemari dan pura-pura menebas beberapa kali di atas kepalanya nyadat. Jangan, jangan mencelaka ibuku jerit lengsian, hampir-hampir saja ia jatuh kelengar saking khawatirnya. Sebaliknya Gak Hujin memang seorang kesatria wanita, sedikitpun ia tidak gentar. Ia pikir kalau musuh membunuhnya dengan sekali tebas akan kebetulan malah, dengan demikian tidak perlu khawatir dan dianiaya dan dihina pula. Maka dengan bersih tegang ia memaki, Bang Sat, kalau berani bunuhlah aku pada saat itulah tiba-tiba dari jurusan timur laut sana ada suara derapan kuda lari yang ramai, puluhan penunggang kuda sedang mendatang dengan cepat. Siapa itu? Coba pergi lihat serusi orang tua berkedok. Dua orang kawannya mengiakan dan segera mencemplak ke atas kuda dan memapak ke sana terdengar suara derapan kuda yang riuh itu tidak pernah berhenti dan langsung dilarikan ke kelenteng, menyusul terdengar suara terang terim beberapa kali, suara beradunya senjata dan jeritan orang pula. Terang para pendatang itu telah bergebrak dengan kedua orang berkedok yang memapak ke sana itu dan ada orang terluka terguling dari atas kuda. Sungguh girang putkun dan lain-lain tak terkatakan, mereka tahu telah kedatangan bala bantuan. Di bawah cahaya lampu samar-samar terlihat dari kejauhan ada 30-40 penunggang kuda sedang mendatang dengan cepat, hanya sekejap saja sudah berhenti di luar kelenteng dengan mengelilingnya. Kiranya sahabat dari Hoasanpei. Hi, itu kan gak keng demikian seorang penunggang kuda itu berseru. Waktu gak putkun memandang pembicara itu, seketika ia merasa kikuk dan serba salah. Kiranya orang itu adalah Tengenggok, tokoh kelima dari Kosanpei yang beberapa hari lalu pernah datang ke Hoasan dengan membawa lengki, panci perintah, dari ketuan Kogak Tiampei. Bahkan orang yang berada di sebelahnya jelas adalah Hang Putpeng, itu murid Hoasanpei dari golongan Kiamcong, Sekte Pedang, selain itu jago-jago Tai Sanpei, Heng Sanpei dan Hing Sanpei, yang ikut datang ke Hoasan Tempohari juga terdapat di antara mereka, malahan sekarang telah bertambah tidak sedikit orang baru yang sukar dikenali di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Gak Heng, demikian terdengar Tengenggok bicara pula, Tempohari kau tidak mau terima perintah Cobengcu, hal ini membuat Cobengcu merasa tidak senang. Maka kini beliau sengaja mengutus putranya yang tertua hendak mengunjungi engkau pula di Hoasan dengan membawa lengki. Siapa duga di tengah malam buta begini ternyata berjumpa di sini, sungguh tak terduga sama sekali, Waktu Gak Put Kun memandang sebelah Tengenggok pula, terlihat di atas seekor kuda hitam yang tinggi besar dan gagah ada seorang penunggang laki-laki tinggi besar berusia antara tahun 1930-an tahun, berbaju panjang warna kuning dan sedang mengangkuk perlahan padanya, sikapnya sangat angkuh. Gak Put Kun tahu ketua Kosanpei, Chow Leng Tan, mempunyai dua orang putra. Putra sulung bernama Chow Huyang dan sudah memperoleh ajaran segenap kepandaian seng ayah, betapa tinggi ilmu silatnya sudah boleh dijajarkan beserta para paman gurunya. Dan mungkin orang tinggi besar dihadapan inilah Coto Akong Chu itu. Padahal dirinya sama tingkat dengan ayahnya, seharusnya dia mesti menyapa dengan sebutan paman dan memberi hormat, biarpun sekarang Gak Put Kun sendiri dalam kesukaran juga merasa kurang senang atas sikap pemuda itu. Dan sebelum Gak Put Kun membuka suara, tiba-tiba si orang tua berkedok tadi telah bicara, kiranya Coto Akong Chu dari Kosanpei telah datang, sungguh beruntung sekali dapat berjumpa di sini. Dan kesatria berjenggot ini tentunya Teng Lung Hiong, tokoh kelima dari Kosanpei bukan ah, saudara terlalu memuji saja, sahut Teng Enggok. Dan siapakah nama saudara yang mulia, mengapa tidak sudi memperlihatkan wajah kalian yang asli saudara-saudara kami ini semuanya adalah Bubeng Xiaokat dari kalangan Hek Tu. Bila nanti julukan jelek kami ini diperkenalkan mungkin akan membuat kotor telinga Coto Akong Chu dan Teng Lung Hiong, terhadap Gak Hu Jin dan Gak Xio Chia sudah terang kami tidak berani berbuat kasar lagi, hanya ada suatu urusan kami ingin minta keadilan kepada kalian menurut hukum persilatan, urusan apa? Tiada alangannya kau sebutkan agar kami pun ikut mengetahui, sahut Teng Enggok. Maka orang tua itu lantas berkata, Gak Sian Sing ini mempunyai gelaran sebagai kuncu kiam, konon tutur katanya setiap hari selalu mengutamakan budi pekerti dan kebajikan, kabarnya paling taat kepada peraturan bulem. Akan tetapi akhir-akhir ini telah terjadi suatu peristiwa, Hokwi Piau Piau di Hok Chu telah bangkrut dihancurkan orang. Chong Piau Tau Ling Chin Lung dan istrinya juga dibunuh orang. Tentang ini tentu cuan-cuan juga sudah mendengar, ya, kabarnya yang berbuat adalah Jing Xia Pei dari Su Chuan, sahut Teng Enggok. Orang tua itu menggeleng kepala beberapa kali, katanya, walaupun demikian berita yang tersiar di kalangan Kang Ngong, tapi hal yang sesungguhnya belum tentu begitu. Marilah kita bicara secara belak-belakan saja. Setiap orang bulem tentu tahu bahwa keluarga Lim dari Hokwi Piau Kiyok itu memiliki satu jilid kitab pusaka Pisia Kiam Boh yang berisikan pelajaran ilmu pedang yang sangat hebat. Siapa yang berhasil meyakinkannya dengan sempurna akan menjagoi dunia perselatan tanpa tandingan. Sebabnya Lim Chin Lung dan istrinya terbunuh juga karena ada orang mengincar Pisia Kiam Boh itu, lalu bagaimana tanya Teng Enggok? Tentang siapa yang membunuh Lim Chin Lung dan istrinya tidak diketahui, kami hanya mendengar bahwa kuncu Kiam Gak Sian Sing ini telah menggunakan tipu musliat, putra Lim Chin Lung ditipu sehingga dengan sukarlah mau masuk menjadi murid Hoa San Pai. Tentang Pisia Kiam Boh itu dengan sendirinya juga ikut dibawa ke dalam Hoa San Pai. Setelah kami saling tukar pikiran, kami menarik kesimpulan bahwa Gak Put Kun benar-benar sangat licin, dia tidak dapat merebut secara terang-terangan dan lantas menggunakan tipu daya. Coba pikir, berapakah usia Bocah Silin itu? Berapa luas pengalamannya? Sesudah dia menjadi murid Hoa San Pai bukankah dengan mudah dia akan dipermainkan oleh rasa tua Siga itu dan akan mempersembahkan Pisia Kiam Boh tanpa diminta, pendapatmu mungkin kurang tepat, ujar Teng Enggok. Ilmu pedang Hoa San Pai sendiri cukup bagus, Cihesien Kang yang dibanggakan Gak Sian Sing juga tiada bandingannya di dunia perselatan dan merupakan jenis luatang paling tinggi, guna apalagi dia mau mengincar ilmu pedang dari golongan lain. Hahaha orang tua itu bergelap tertawa, agaknya Teng Lung Hiong telah menggunakan jiwa kesatria untuk menilai hati manusia rendah. Ilmu pedang bagus apa yang dipunyai Gak Put Kun. Sejak kedua sekte Kahi dan Kiam dari Hoa San Pai mereka berpecah belah, selama ini sekte Kahi telah mengangkangi Hoa San, yang diutamakan mereka hanya berlatih Kahi saja, tentang ilmu pedang mereka adalah terlampau rendah dan tiada nilainya. Orang Kangowo umumnya cuma segan kepada nama kosong Hoa San Pai dan menyangka dia benar-benar mempunyai kepandaian sejati, padahal, hehehe, hehehe, sesudah tertawa dingin mengejek beberapa kali, lalu orang tua itu melanjutkan, menurut pantasnya, sebagai ketua Hoa San Pai, ilmu pedang Gak Put Kun mestinya tidak rendah, namun para hadirin telah menyaksikan sekarang, saat ini dia tertawan oleh kami sebangsa kerocok. Pertama, kami tidak memakai racun, kedua, tidak menggunakan MG, senjata gelap rahasia, ketiga, kami pun tidak menang lantaran berjumlah lebih banyak, kami menang berdasarkan kepandaian sejati, kami telah labrak dan membereskan segena orang Hoa San Pai ini dari guru sampai muridnya tanpa kecuali. Maka dapatlah dibayangkan sampai di mana ilmu silat sekte Kahi dari Hoa San Pai, untuk ini kiranya tak perlu penjelasan pula. Sudah tentu Gak Put Kun tahu akan dirinya sendiri, pastilah dia buru-buru ingin mendapatkan ilmu pedang sekte agar namanya yang kosong tidak terbongkar. Tapi pada saat dia menghadapi kami, maka boroknya sukar lagi ditutup-tutupi, ya, urayanmu cukup beralasan juga, ujar Renggok. Sebenarnya kepandaian kami kaum keroco dari haktu ini tiada harganya bagi kalian kaum kesatria ternama. Isya Kiamboh itu pun kami tidak berani menaruh minat apa-apa, demikian si orang tua melanjutkan. Cuma selama belasan tahun ini kami telah banyak mendapat kebaikan dari Lencong Piau Tau dari Hukmi Piau Kiyok, setiap kali kereta barangnya lalu di wilayah kekuasaan kami, tiada seorang pun di antara kami mau mengganggunya. Kami ini demi mendengar Lencong Piau Tau mengalami nasib malang, keluarga hancur dan orangnya binasa. Hal ini membuat kami merasa penasaran, maka beramai-ramai kami lantas datang buat bikin perhitungan dengan Gak Put Kun, sampai di sisi ia berhenti sejenak, ia pandang para penunggang kuda itu, lalu berkata pula, yang datang malam ini tampaknya adalah kaum kesatria ternama, bahkan terdapat tokoh-tokoh Ngo Gak Tiam Pai yang ada ikatan perjanjian dengan Hoa San Pai. Maka kira bagaimana harus memutuskan perkara ini boleh silakan kalian menentukan saja, aku dan kawan-kawan pasti akan menurut belaka, saudara ternyata sangat baik hati, biarlah kami terima maksud baikmu, sahut enggok. Chow Hyantit, bagaimana pendapatmu tentang persoalan ini menurut pesan ayah, katanya, kedudukan ketua Hoa San Pai harus dipegang oleh Hang Sian Sing, sekarang Gak Put Kun ternyata melakukan perbuatan yang rendah dan memalukan pula, maka biarlah Hang Sian Sing sendiri yang menyelesaikan urusan dalam perguruannya, ketuaannya, benar, keputusan Chow Beng Cu memang sangat bijaksana, demikian sokong beberapa penunggang kuda yang lain, urusan Hoa San Pai memang seharusnya diselesaikan oleh ketua Hoa San Pai sendiri, dengan demikian kita dapat pula menghindarkan tuduhan yang tak diharapkan di kemudian hari oleh kawan-kawan Kang Ou, segera Hang Put Peng melompat turun dari kudanya, ia memberi hormat sekeliling kepada para hadirin, lalu bicara, sungguh aku sangat berterima kasih atas penghargaan kalian padaku, Hoa San Pai kami telah cukup lama dikangkangi oleh Gak Put Kun, nama baik Hoa San Pai telah runtuh habis-habisan di dunia Kang Ou lantaran perbuatannya yang menyeleweng, bahkan sekarang telah membunuh ayah orang dan merebut kitab pusakannya, memaksa orang menjadi muridnya dan macam-macam perbuatan yang tidak pantas, Chai Hai sebenarnya tidak punya kepandayan apa-apa dan mestinya tidak sesuai menjabat ketua Hoa San Pai, cuma mengingat berapa sukarnya para leluhaur mendirikan Hoa San Pai yang sudah bersejarah ratusan tahun ini dihancurkan oleh murid hianat macam Gak Put Kun ini, maka terpaksa sebisa mungkin aku menerima tugas ini, untuk mana masih diharapkan bantuan-bantuan dari para sahabat, dalam pada itu beberapa penunggang kuda itu sudah menyalakan obor. Hujan masih belum meredah, cuma sekarang hanya grimis saja. Di bawah cahaya obor itu wajah Hang Put Peng tampak berseri-seri, senangnya tak terkatakan. Terdengar dia melanjutkan pula pidatonya, dosa Gak Put Kun sudah teramat besar dan tak bisa diampuni, untuk mana harus dihukum mati sesuai dengan undang-undang perguruan. Pausute, silakan kau melaksanakan hukum perguruan kita, bunuhlah murid murtad Gak Put Kun dan istrinya, terdengar seorang laki-laki berusia tahun 1950-an telah mengiakkan sambil melolos pedangnya, lalu mendekati Gak Put Kun, katanya dengan menyeringai, orang si Gak, kau telah merusak perguruan kita, hari ini kau harus menerima ganjaran yang setimpal, Gak Put Kun menyedot napas dalam, katanya, bagus, bagus. Karena ingin merebut kedudukan ketua, ternyata Kiam Chong, sekte pedang, kalian tidak segan-segan menggunakan tipu keji demikian. Pausute, hari ini kau membunuh aku, tapi di alam baka apakah kau ada muka untuk menjumpai para leluhurhoasan pel kita? Orang yang banyak kejahatan tentu akan mampu sendiri, kau sendiri telah banyak berbuat dosa, jika aku tidak membunuh kau, tentu juga kau akan mati dibunuh orang, jika demikian kan kurang baik malah demikian Pao Put Ki sambil tertawa. Pausute, bentak Hang Put Teng, tiada gunanya banyak omong, laksanakan hukuman Pao Put Ki mengiakan. Segera ia angkat pedangnya. Di bawah cahaya obor terpantulah sinar pedang yang gemilap. Nanti dulu tiba-tiba Gak Hujin berteriak, tentang pisya Kiam Boh itu sebenarnya berada di mana? Tangkap maling harus dengan bukti, kalau cuma memfitnah orang, ini bukan sifat seorang kesat ya, tangkap maling harus dengan bukti, bagus sekali istilah ini, jengek Pao Put Ki sambil mendekati Gak Hujin dengan cengar-cengir. Kukira pisya Kiam Boh itu benar kemungkinan disembunyikan di dalam bajumu, biarlah aku menggeledah kau agar tidak menuduh kami memfitnah, habis berkata sebelah lengannya hendak merabak ke dada Gak Hujin. Sesudah kakinya terluka, Gak Hujin telah ditutup pula dua tempat hiat cu yang membuatnya tak bisa bergerak. Dilihatnya tangan Pao Put Ki sedang diulurkan ke arahnya, bila badannya sendiri sampai tersentuh, maka ini benar-benar suatu penghinaan yang sukar dibersihkan, tiba-tiba ia mendapat akal dan segera berseru, Cotoa Kong Cu sama sekali Coh Wieng tidak menduganya Gak akan berteriak memanggilnya. Maka ia lantas menjawab, ada apa cepat Gak Hujin berkata, ayahmu adalah ketua perserikatan Gok Gak Tiam Pei, merupakan teladan bagi setiap orang buling, tapi kau ternyata membiarkan manusia tidak tahu malu begini menghina kaum wanita di depan umum. Apakah memang demikian kau dididik oleh ayahmu hal ini, Coh Wieng menjadi ragu-ragu. Segera Gak Hujin berseru pula, Bang Sat tadi sembarangan mengoceh, katanya mereka tidak menang dengan jumlah orang banyak. Coba sekarang kedua murid hianat Hoa sampai ini, asal salah satu mampu menangkan suamiku dengan satu lawan satu, maka dengan sukarlah kami akan menyerahkan kedudukan ketua Hoa sampai dengan kedua tangan, dengan demikian mati pun kami takkan menyesal, kalau tidak rasanya tindakan kalian ini sekar untuk diterima oleh beratus-ratus ribu kesatria bulim yang mengutamakan keadilan dan kebenaran, habis berkata mendadak ia meludah ke muka Pau Putki, kerot, tepat sekumur ia kental hingga di pipi Pau Putki. Karena berdirinya terlalu dekat, pulah diludah secara tiba-tiba sehingga Pau Putki tidak sempat menghindar. Keruan ia sangat gusar. Ia mengusap ludah itu sambil mencaci maki, nenek moyang tujuh belas keturunan Gak Hu Jin di umpatnya habis-habisan. Dengan gusar Gak Hu Jin memaki pula, kaum pengkhianat dari Kiam Chong kalian semuanya tidak becus, sebenarnya tidak perlu suamiku turun tangan sendiri, cukup aku seorang wanita saja juga tidak sukar untuk membinasakan kau bila aku tidak tertutup oleh musuh yang pengecut tadi. Baik, tiba-tiba Chow Wien berseru, kedua kakinya mengempit, ia melarikan kudanya dan mengitar ke belakang Gak Hu Jin, sekali cambuk kudanya mengayun, tar-tar-tar tiga kali, ujung cambuk sama menyabat tiga tempat Hiatsu di punggungnya nyagat. Gak Hu Jin hanya merasa badan bergetar, kedua tempat Hiatsu yang tertutup itu lantas terbuka. Keruan saja ia terperanjat. Dalam pada itu kuda hitam Chow Wieng telah mengitar balik ke tempatnya semula, metel, terdengarlah suara sorak puji orang banyak. Cambuk kuda sebenarnya adalah benda lemah, tapi dengan ujung cambuknya Chow Wieng sanggup membuka Hiatsu orang yang tertutup, maka betapa hebat tenaga dalamnya sungguh jarang ada bandingannya, apalagi sekaligus menyabat tiga tempat Hiatsu berbareng, betapa jitu caranya mengincar tempat Hiatsu juga benar-benar jarang terdengar. Setelah anggota badannya dapat bergerak, Gak Hu Jin tahu maksud Chow Wieng ialah membiarkan dirinya bertanding dengan Pau Putki. Jadi pertandingan ini tidak melulu menyangkut jiwa sendiri serta suami dan putrinya, tetapi juga akan menentukan mati hidup Hoa sampai selanjutnya. Jika dirinya dapat mengalahkan Pau Putki, meski belum tentu akan mengubah keadaan bahaya menjadi selamat, paling tidak hal ini akan berarti suatu titik balik. Sebaliknya kalau dirinya kalah, maka tamatlah segalanya. Tanpa bicara segera ia jemput pedang sendiri yang terpukul jatuh tadi, ia lintangkan pedang di depan dada dan pasang kuda-kuda. Tapi mendadak kaki kiri terasa lemas, hampir-hampir saja ia jatuh berlutut. Rupanya luka kakinya tidaklah ringan, sedikit menggunakan tenaga saja sukar ditahan. Hahaha Pau Putki bergelap tertawa. Kau menganggap dirimu bukan kaum wanita yang lemah, sekarang kau pura-pura kaki terluka pula, lalu buat apa bertanding lagi? Seumpama aku menang juga tidak gemilang, lihat pedang bentak Gak Hujin mendadak sambil menusuk tiga kali, dengan membawa tenaga dalam yang hebat pedangnya mengeluarkan suara mencicit, tiga kali serangan itu satu lebih cepat daripada yang lain, semuanya mengincar tempat fatal di tubuh musuh. Bagus teriak Pau Putki sambil menyurut mundur dua langkah. Sebenarnya Gak Hujin dapat menggunakan kesempatan itu untuk menyerang lebih jauh, tapi dia tidak berani menggeser kakinya yang terluka itu, terpaksa ia tetap berdiri di tempatnya. Sudah tentu Pau Putki tidak tinggal diam, segera ia balas menyerang. Tiga kali beruntun-runtun ia menyerang dengan Kerkeji. Tapi semuanya kena ditangkis Gak Hujin, menyusulnya Gak itu melancarkan tusukan ke perut musuh dan begitu seterusnya silih berganti mereka saling menyerang. Gak Putkun yang tak bisa berkutik itu dapat menyaksikan seng istri melawan musuh dengan menanggung luka pada kakinya, sebaliknya gerak serangan pedang Pau Putki sangat lincah dan banyak ragam perubahannya, terang musuh lebih pandai daripada istrinya. Setelah lebih 20 jurus, bagian kaki Gak Hujin mulai payah. Sebenarnya KHI Cong atau Sekte KHI, hawa kekuatan dalam, dari Hoa San Pei biasanya mengutamakan tenaga dalam untuk menguasai musuh. Tapi sejak terluka Gak Hujin merasa hawa murni dalam tubuhnya kurang lancar sehingga permainan pedangnya sekarang lambat laun kena diatasi oleh Pau Putki. Keruan Gak Putkun menjadi gelisah. Lebih celaka lagi ia melihat seng istri memainkan pedangnya semakin cepat. Diam-diam ia berpikir, Kiam Cong mereka mengutamakan permainan pedang, tapi kau malah melabrak dia dengan gerakan pedang, ini berarti menggunakan kelemahan sendiri untuk melawan keunggulan musuh, tentu saja akan kalah. Sebenarnya Gak Hujin cukup mengetahui akan hal kelemahan pihak sendiri dan keunggulan pihak lawan. Soalnya dia punya kaki terluka, sesudah itu lantas tertutup pula sehingga selama itu tidak sempat membalut lukanya. Malahan sampai saat ini darah juga masih mengucur keluar, dalam keadaan demikian mana dapat mengerahkan tenaga dalam untuk mengatasi gerak pedang musuh. Saat ini dia hanya bertahan dari sedikit semangatnya yang masih ada, meski gerak pedangnya tampak kencang, tapi tenaganya sudah mulai berkurang dan makin lemah. Beberapa jurus kemudian Pau Putki sudah dapat melihat kelemahan lawan, ia sangat girang. Tidak perlu lagi dia menyerang untuk mencari menang secara cepat, sebaliknya ia bertahan dengan rapat. Di sebelah sana Leng Houtiong juga sedang mengikuti pertarungan kedua orang itu. Dilihatnya gerak pedang Pau Putki sejak tadi tampaknya sangat liai, tapi sesungguhnya tidak punya tenaga, hal ini berlawanan dengan ajaran gurunya yang mengutamakan tenaga dalam daripada gerakan. Tiba-tiba hatinya tergerak, pikirnya, pantas perguruan sendiri terbagi menjadi KHI Chong dan Kiam Chong, kiranya haluan ilmu silat yang dianut oleh kedua sektem memang berlawanan sama sekali, perlahan ia coba merangkak bangun, ia pun berhasil merabah sebatang pedang yang kebetulan berada di sampingnya. Pikirnya pula, perguruan sendiri hari ini benar-benar telah kalah habis-habisan, tapi nama baik Sunio dan Sumoai yang suci bersih sekali-kali tak boleh dinodai oleh kawanan bangsat itu. Tampaknya Sunio sudah tak bisa mengalahkan lawannya, sebentar biarku bunuh Sunio lebih dulu dan Sumoai, kemudian aku akan membunuh diri untuk mempertahankan nama baik Hoa Sanpei. Sementara itu permainan pedang Gak Hu Jin tampak mulai kacau. Sekonyong-konyong pedangnya berputar secepat kilat terus menusuk ke depan. Serangan ini adalah jurus tunggal tiada bandingan yang menjadi kebanggaannya itu. Pau Putki terkejut juga oleh serangan lihai itu, lekas-lekas ia melompat mundur, hanya terpaut sedetik saja, untung dia dapat menghindarkan tusukan maut itu. Jika kaki Gak Hu Jin dalam keadaan sehat tentu dia dapat melancarkan serangan susulan yang lebih hebat dan musuh pasti sukar menyelamatkan diri. Tapi sekarang wajahnya sudah pucat, bahkan ia harus menggunakan pedang sebagai tongkat, napasnya tampak terengah-engah. Bagaimana Gak Hu Jin? Tenagamu sudah habis bukan? Apakah sekarang boleh ku geledah badanmu demikian? Pau Putki mengejek dengan tertawa. Sebelah tangannya dipentang, selangkah demi selangkah ia mendesak maju. Gak Hu Jin ingin angkat pedang untuk menyerang lagi, tapi lengannya seperti diganduli oleh benda yang berat, betapapun sukar diangkat lagi. Nanti dulu mendadak Leng Ho U Tiong berseru. Ia melangkah ke depan Gak Hu Jin dan memanggil, Sunil habis itu ia bermaksud mengangkat pedangnya menusup mati seng ibu guru untuk menjaga kebersihan namanya. Gak Hu Jin rupanya tahu maksud Leng Ho U Tiong, sorot matanya memantulkan sinar rasa senang, ia mengangguk dan berkata, Eh H M, bagus, anak baik tapi tiba-tiba Pau Putki membentak, enyah kau berbareng pedang terus menusuk ke tenggorokan Leng Ho U Tiong. Melihat serangan itu, Leng Ho U Tiong tahu tangan sendiri tiada bertenaga sedikitpun, jika menangkis dengan pedang tentu senjata sendiri akan tergetar mencelat. Tanpa pikir lagi segera ia pun angkat pedang dan menusuk tenggorokan lawan. Serangan ini adalah kera untuk gugur bersama dengan musuh, gerak pedangnya tidak terlalu cepat, tapi tempat yang diarah sungguh sangat bagus dan tepat, tipu serangan lihai ini adalah jurus Boh Kiam Sik, gerakan mengalahkan ilmu pedang lawan, yaitu salah satu jurus serangan hebat dari toko Kiyo Kiam yang pernah dipelajarinya di dalam gua di puncak Ho Asan Tempo Hari. Keruan serangan balasan ini membuat Pau Putki terperanjat, sama sekali ia tidak menduga bahwa pemuda yang badannya kotor penuh lumpur ini mendadak bisa melancarkan serangan lihai demikian. Dalam keadaan kepepet tanpa pikir cepat ia menjatuhkan diri terus menggelinding ke samping hingga beberapa meter jauhnya, habis itu baru melompat bangun. Melihat Pau Putki menghindarkan serangan lawannya dengan keri yang konyol itu, sampai-sampai muka, tangan dan seluruh badan penuh berlumuran air lumpur, saking gelinya ada beberapa orang bergelak tertawa. Tapi bila dipikirkan secara mendalam, untuk menghindarkan serangan Leng Ho U Tiong itu memang tiada jalan lain kecuali menjatuhkan diri seperti Pau Putki. Bagaimanapun Pau Putki menjadi malu karena menjadi buah tertawaan orang, dengan murka segera ia menerjang ke arah Leng Ho U Tiong berikut pedangnya. Leng Ho U Tiong sendiri cukup paham bahwa kini dirinya sekali-kali tidak boleh menggunakan tenaga dalam supaya berbagai arus bawah murni di dalam tubuh itu tidak bergolak, untuk menghadapi musuh cukup mengeluarkan toko kiyukiam ajaran tai su syokco dahulu itu. Memangnya dia sudah cukup masak mempelajari kera memecahkan ilmu pedang lawan menurut ajaran orang tua itu, maka dapatlah dia mematahkan berbagai macam serangan musuh yang betapapun anehnya. Ketika dilihatnya Pau Putki menyeruduk tiba seperti orang gila, segera Leng Ho U Tiong tahu di mana letak kelemahan serangan musuh itu. Langsung ia memapak dengan ujung pedangnya yang diacungkan miring ke depan, yang dinantikan adalah perut lawan. Dengan kera serudukan Pau Putki itu, kalau lawannya bukan Leng Ho U Tiong tentu akan berusaha berkelit ke samping atau pasti juga akan menangkis dengan senjata. Sebab itulah Pau Putki membiarkan perutnya terbuka tanpa mengadakan penjagaan. Tak terduga Leng Ho U Tiong sama sekali tidak menghindar dan juga tidak menangkis, ujung pedang memapak datangnya perut lawan untuk ditumbukan sendiri ke ujung pedang yang dipasang miring ke depan itu. Keruan Pau Putki terkejut, lekas-lekas ia meloncat ke atas sambil pedang menebas ke bawah dengan maksud menghantam jatuh pedang Leng Ho U Tiong. Namun lebih dulu Leng Ho U Tiong sudah memperhitungkan akan gerakan Pau Putki itu, tiba-tiba tangannya sedikit menggeser dan pedang terangkat lebih tinggi, ujung pedang membalik ke atas, maka tebasan pentang Pau Putki tadi hanya mengenai tempat kosong. Sungguh sama sekali tak terpikirkan oleh Pau Putki bahwa mendadak Leng Ho U Tiong bisa ganti serangan demikian. Sudah pedang menebas tempat kosong, tubuhnya yang terapung di atas udara dan sedang menurun ke bawah itu tepat jatuh di atas ujung pedang lawan. Keruan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, ia berkauk-kauk tak berdaya sambil jatuh ke bawah. Segera Hong Put pengelompat maju, sebelah tangan terus mencengkeram punggung Pau Putki dengan maksud menahan jatuhnya Seng Sute. Namun tindakannya tetap terlambat sedikit. Terdengarlah suara krat disertai munkratnya darah, bahwa Putki tertembus oleh hujung pedang. Karena tidak berhasil menyelamatkan Sute-nya, tanpa pikir Hong Put pengelolos pedang terus menebas ke leher Leng Ho U Tiong. Menurut akal sehat seharusnya Leng Ho U Tiong melompat mundur untuk mengelakkan serangan maut itu. Tapi karena dia tidak berani mengerahkan tenaga, untuk melompat sudah tentu tidak sanggup. Dalam keadaan terpaksa tiada jalan lain baginya kecuali mengeluarkan pula jurus serangan toko Kyu Kiam yang lihai itu, pedangnya berputar ke samping dan segera belas menusuk ulu hati Hong Put peng. Serangan ini kembali memperlihatkan kera nekatnya yang hendak gugur bersama musuh. Tapi karena arah tujuan pedangnya sangat aneh, pedangnya ternyata dapat mengenai sasarannya lebih dulu baru kemudian senjata musuh akan mengenai dia. Selisih waktu hanya sekejap, namun bila pemain pedang itu adalah toko lihai tentu akan dapat menggunakan kesempatan sesingkat itu dengan baik, yaitu melalui musuh dan menghindarkan dari serangan lawan. Dalam hal ilmu pedang sesungguhnya Hong Put peng terhitung salah satu jago paling lihai di antara jago pedang pada zaman ini yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Ia yakin serangannya tadi pasti sukar ditangkis oleh musuh. Siapa aduga sekenanya Leng Houtiong bisa balas menyerang ke arah yang tak terduga-duga. Cepat ia menyurut mundur. Ia tarik napas panjang-panjang, sekaligus ia melancarkan tujuh kali serangan pula secara berantai dan membadai. Melihat serangan lawan yang sangat lihai dan sukar dilayani, Namun kini Leng Houtiong sudah neka dan tidak pikirkan mati hidup lagi, yang teringat olehnya adalah macam-macam ilmu pedang ajaran Hang Jing yang di puncak gunung tempoh hari, terkadang terkilas pula lukisan ilmu pedang yang terukir di dinding gua itu, lalu sekenanya lantas dikeluarkan sesukanya, dengan demikian ia dapat bergebrak sampai 60-70 jurus dengan Hang Put peng. Pedang kedua orang selama itu tak pernah kebentur, serang menyerang mereka semuanya menggunakan ilmu pedang yang bagus. Para penonton sampai bingung menyaksikannya. Diam-diam mereka pun sama memuji. Dalam pada itu mereka mendengar napas suara Leng Houtiong yang mulai memburu, terang tenaganya tidak tahan lagi. Namun dalam hal tipu serangan yang hebat masih terus-menerus dilontarkan dengan gerak perubahan yang sukar dirabah.